Intro Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola Presiden klub Arema Gilang Pramana Tengah mendekati pemain lokal berlabel Timnas Indonesia Setidaknya ada 9 pemain Timnas yang berpotensi diboyong ke Arema untuk Liga 1 2021 mendatang Beredar kabar jika si pemain incana itu adalah stopur milik PSM Makassar Nur Hidayat Haji Haris Namun beredar kabar pula jika pemain yang dipulangkan pelatih Timnas Shin Taeyong dari Uni Emirat Arab Karena indisipliner itu sudah bersepakat dengan klub Liga 2 AHPS Pati Nur Hidayat sebenarnya cukup lama menjadi bidikan Arema Pemain asli Makassar itu pun sempat memendam keinginan untuk bergabung dengan Arema Selain Nur Hidayat inilah 8 pemain Timnas yang berpotensi diboyong ke Arema Pemain yang pertama yaitu Nadeo Argawinata Nadeo Argawinata sempat digabarkan ingin hengkang dari Bali United yang dibalanya sejak Liga 1 2020 Musim lalu Arema sebenarnya sempat bersepakat dengan keeper asal kediri itu Tetapi kalah besar dalam memberikan uang muka dari Bali United Bisa jadi Nadeo musim ini merapat ke Arema Lantaran Arema berkeinginan mendatangkan keeper asing atau keeper lokar setara kualitasnya dengan Kurnia Mega Pemain yang kedua yaitu Firza Andika Sebelum memutuskan hengkang dari PSM Makassar ke PS Tira Persikabu di Piala Menpora 2021 lalu Nama Firza Andika sempat dikaikan dengan Arema Bahkan sebuah sumber menyebutkan jika Firza sendiri yang menghubungi manajemen Arema untuk menawarkan diri Pemain yang ketiga yaitu Rifat Marasabesi Saat ini Rifat Marasabesi bermain untuk Borneo FC Ketika masih berstatus sebagai pemain Madura United Pemain asal Tulehu itu kabarnya sempat ditawarkan oleh manajemen klub kepada Arema Sempat diminati tetapi akhirnya Arema menggurungkan niat merekrutnya setelah mendapatkan tanda tangan dari Rizky Dwi Pemain keempat yaitu Evan Dimas Sudah menjadi rahasia umum jika Evan Dimas disebut-sebut ingin memperkuat Arema Namun latar belakangnya sebagai mantan ikan persebaya Surabaya menjadi kendala tersendiri Nilai kontrak Evan yang tergolong mahal sebagai pemain lokal kabarnya membuat Arema mundur dalam pemburuan ex-timnas Indonesia U19 itu Dengan kedatangan Gilang Sang Crazy Rich Malang bukan tidak mungkin transfer Evan dari Bayangkara FC ke Malang bisa diwujudkan Pemain kelima yaitu Syahrian Abimanyu Status Syahrian Abimanyu saat ini merupakan pemain milik Johor Darul Takzim JDT Malaysia Namun musim ini ex-gelandang Madura United itu dipinjamkan ke klub Liga Australia Newcastle Jets Saat masih menjadi pemain di Madura United lalu namanya sempat ditawarkan ke Arema Dan bisa jadi musim ini abi panggilan akrabnya pulang kembali ke Indonesia untuk memperkuat Arema Pemain keenam yaitu Genta Alvaredo Genta Alvaredo merupakan pemain binaan semen padang yang naik ke tim senior sejak tahun 2019 lalu Di masa itu pelatih Arema Eduardo Almeida melatih di sana Bisa jadi faktor pelatih asal Portugal itu menjadi daya tarik tersendiri bagi sepemain untuk merapat ke Malang Pemain ketujuh yaitu Adam Alis Adam Alis merupakan penggawa Arema di Liga 1 2017 Gelandang serang asal Jakarta itu kini memperkuat Bayangkara FC Saat memutuskan pergi pemain yang juga bisa menempati posisi winger itu sempat berucap bakal kembali ke Arema suatu saat Pemain kedelapan yaitu Egi Maulana Fikri Egi Maulana Fikri menjadi pemain tim nas yang banyak diinginkan oleh Aremania untuk bisa didatangkan ke Malang Sedikit yang menyebut karakter permainannya cocok mengisi lini depan Arema Demikian adalah delapan pemain tim nas yang berpotensi diboyong ke Arema Terus saksikan channel WeAremania TV untuk berita update seputar Arema dan sepak bola Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa dan selamat beraktifitas